Mbak Denny, kalau kita sholat istikharah boleh kita lakukan di masjid, silahkan teman-teman gak ada masalah ya Kalau pagi kesiangan cepat ketemunya, dari siang ke pagi lama, bener teman-teman ya rasanya udah berhari-hari gak live ya Halo Mbak Miptahul, Mbak Ida, Assalamualaikum, Mbak Bunda Syazam, Mbak Getan, Siap Mbak Yeti, Mbak Meri, Mbak Farida, Mbak Ed Doanya, semoga Mbak Suwati ini Allah mudahkan ya Zah, saya punya kakak fakir miskin, nafkahnya selama ini saya yang tanggung, apa boleh zakat fitrah, ada baiknya sedekah saja atau zakat mal ya teman-teman ya Zah, kalau lagi kuman asam lambungnya lanjut, apa batalin, tapi saya belum ada bolong, batalin aja, jangan sampai mengganggu kesehatan kita Islam itu mudah, jangan persulit ya teman-teman Anakku sudah dizakatkan sama pamannya, apakah saya wajib mengeluarkan zakatnya lagi, tentu tidak ya Siap Mbak Yunia, nanti jam 9 ya, Mbak Yunia Akib ya, jam 9 ya Halo Mbak Dina, Ibu Anis, teman-teman boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman ya Mbak Susilawati, Mbak RMS, Mbak Sri, apakah bisa berzakat ke orang tua, tidak teman-teman ya Semalam itu ganjil apa genap ya, eh kita gak tahu karena versi Muhammadiyah dan NU itu beda Tadi malam ganjil, versi pemerintah ya, genap versi NU ya, gitu ya, kalau gak salah saya Oke, ya pokoknya tiap malam aja teman-teman ya, tiap malam aja teman-teman lakukan ibadah ya Nah, teman-teman sehat ya, Mbak Zilvia, ijab kobul untuk zakat fitrah, tidak ijab kobul, gak apa-apa untuk zakat mal Apakah jawaban, ada jawaban khusus ketika kita mengucapkan minal a'idin wal fa'idin, mohon maaf lahir dan batin Tidak ada, cukup jawab ya, minal a'idin wal fa'idin, mohon maaf lahir dan batin ya Ustazah itikaf boleh di rumah, gak bisa, kalau di rumah teman-teman silahkan sholat, silahkan zikir, silahkan baca Quran, silahkan sholawat, silahkan berdoa Gak ada masalah, cuman tidak itikaf namanya ya, namanya ya zikir, namanya ya baca Quran, namanya ya berdoa gitu ya Zah, kalau uang pengsangon tidak wajib zakat ya, apakah zakat fitrah diberikan kepada tetangga juga pakai ijab kobul ya, disunahkan pakai ijab kobul ya Kalau sholat pakai mukena agak tipis di rumah, boleh gak, gak boleh, tidak boleh transparan, tipis boleh, transparan gak boleh Itu dua hal yang berbeda, tipis itu bahan, transparan itu syariat Jadi kalau teman-teman sholat, mukenanya itu transparan, nampak telinganya, nampak lehernya, karena dia transparan, itu gak boleh ya teman-teman ya Zah, bolehkah sholat di masjid saat istihadah? Boleh, gak ada masalah Yang istihadah itu sama kayak biasa teman-teman Teman-teman tap-tap layarnya ya, Zah, kalau ibadah khusus malam lelatul qadar, apakah dapat amalan? Ya sama, sama teman-teman, kalau pada malam lelatul qadar, maka teman-teman akan diijabah semua doa, diterima segala taubat, dilipat gandakan segala pahala Ya teman-teman, saya selalu di sana Ayo maksimalkan, karena biasanya sudah mendekat Idul Fitri Ini udah ingat peye, ingat kue bawang, lontong ya Gak fokus lagi biasanya untuk ibadah Tapi jangan ya teman-teman ya Tetap sampai akhir syawal ya Ini kadang-kadang, ini masjid udah sepi nih, jam-jam segini nih Saya di Jepang, zakat ke Indonesia, silahkan gak ada masalah ya Halo Mbak Novi, kalau zakat fitrah dari jauh, misalkan saya mau fitrah dari Jakarta, transfer ke luar kota, gak ada masalah Zah, ada yang bilang, lagi haid gak boleh baca Quran, gak bener ya teman-teman ya Yang dilarang lagi haid cuma menyentuh ya Tidak boleh memegang mushab kecuali orang yang suci ya Tidak ada larangan Tidak boleh baca kecuali orang yang suci Para-para penghafal Quran, guru-guru ngaji Ya dia tetap baca Quran saat dia haid walaupun dia pakai sarung tangan ya Ya udah ustazah, udah tanggal tinggal satu baris soft ya Iya bener, itulah Indonesia Raya ya Bahkan kalau di Mekah sana makin ke ujung Ramadan makin rame ya Kalau kita makin cipis ya teman-teman ya Ini salahnya adalah salah para ustaz-ustazahnya yang kurang menyampaikan keutamaan sebelum malam terakhirnya Akhir nih kayaknya ya Sama kayak dulu, sholat syuruk itu susah di pekan baru Akhirnya kami kumpul yuk kita syiarkan syuruk Akhirnya terjadilah syuruk di pekan baru secara merata ya Oke ustazah bagaimana sholat yang lutut gak bisa ditekuk saat dilu fitri nanti Gak ada masalah, langsung aja tangannya yang ke bawah Gak ada masalah ya, tidak ada masalah kalau teman-teman sakit ya Oke Mbak Tia, iya bolehkah baca al-fatiyah saat haid? Ya teman-teman, haid itu dilarang cuma baca Quran, sholat, puasa, tawaf, berhubungan badan Baca al-fatiyah, ngulang hafalan, baca buku doa, doa, sholawat, al-fatiyah Kemudian lihat Quran yang ada terjemahan, lihat Quran di handphone Kemudian zikir siang malam, itu gak ada masalah ya Kapan malam lelatul qadar ustazah? Yang jelas malam lelatul qadar itu 10 malam terakhir Jadi banyak ibadah di 10 malam terakhir ya Gimana hukumnya kita ngasih zakat ke orang tua yang minta lagi ke kita Gimana teman-teman? Yang minta lagi ke kita Ustazah sujud terakhir sholat apa wajib atau sunnah doanya apa aja? Sujud terakhir ketika mau habis sholat itu sunnah berdoa Ya teman-teman ya, tidak wajib ya Tidak wajib ya teman-teman ya, sunnah berdoa tidak wajib ya teman-teman Sunnah aja, zakat untuk anak yang meninggal boleh tidak, tidak bisa ya Zakat hanya untuk orang hidup teman-teman ya Apa beda amil zakat dengan panitia zakat? Sama, itu juga dia ya Ustazah boleh gak fitrah ke orang tua? Gak bisa Zakat kalau sop itu yang harus dipenuhi sisi sebelah kanan atau kiri Bebas, itu perbedaan mazhab Ustazah kalau lutut sakit sholat gak ada masalah Silahkan sholat sambil duduk gak ada masalah Sikat gigi apakah membatalkan puasa? Tidak, selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya Ustazah kalau lagi haid, bolehkah membaca Quran? Masih dibolehkan yang ada terjemahan latin atau dari handphone ya Fitrah ke kakak kandung aku gak nyaranin ya Teman-teman sedekah aja ya Kasih aja uang ke kakaknya Jangan difitrahin ya teman-teman Itu banyak ulama yang tidak membolehkan walaupun ada yang membolehkan Zakat fitrah hukumnya apa? Gimana cara orang yang gak punya duit sama sekali? Jadi orang zakat fitrah yang gak punya duit kan dia diberikan zakat Nanti uang yang di zakatkan, beras yang di zakatkan kepada dia Dia zakatkan lagi gitu Kalau ke makam lagi hamil boleh gak? Boleh, gak ada masalah, gak ada sundel bolong di makam Ustazah kepada siapa saja zakat harta? Sama, teman-teman cek video aku Zakat itu bisa diberikan kepada 8 asnab yang berhak menerimanya Aku sudah buat di video ya, video yang kemarin ya Kalau kita sudah jamak kosor sampai di tempat tujuan Masih berlaku gak? Masih maksimal 7 hari ya Kalau fitrah ke paman ke bibi silahkan Zakat mal kita dalam bentuk sembako silahkan Makan minum tidak membatalkan udu Membaca arti doa, taraweh, dan witir apa boleh? Boleh, tapi di luar sholat kan teman-teman P Ya, zah fitrah ke orang yang bekerja di rumah tangga boleh gak? Boleh, selagi dia fakir atau miskin Ya, siap mbak-mbak versi dewasa Mas hiasan wanita 100 gram wajib zakat gak tiap tahun Sekali aja seumur hidup kalau dia perhiasan Hai, lebih dari 15 hari boleh puasa dan sholat gak? Boleh, namanya istihadah Silahkan sholat, puasa, kemudian silahkan tawaf Garam dapur sama garam rukiah beda gak ustazah? Aku gak terlalu ngerti soal itu teman-teman ya Coba teman-teman tanya kepada ahli rukiah ya Aku bukan, tidak termasuk ahli rukiah ya Aku ahlinya bikin orang baper aja ya Apakah semua orang atau golongan wajib zakat fitrah? Betul sekali selagi dia Islam dan bernyawa Anak yang lahir pada malam takbiran Harus juga dikeluarkan zakatnya Belum akikah boleh gak berkurban? Silahkan, gak ada urusan Akikah tugas orang tua, kurban tugas kita Zah, jujur saya tahu sholat sunat syurub dari ceramanya ustazah Selama ini saya gak tahu Benar mbak aneh Masih banyak sekali syurub itu orang tidak tahu Padahal itu penting banget Dan kami pun di pekan baru, baru-baru ini mensyarkannya Dan kami ratakan seluruhnya Alhamdulillah sekarang pekan baru sudah banyak kultum subuh Walaupun di hari biasa menjelang syurub Thank you ya mbak aneh ya Siap ya Zakat untuk saudara kadung Zakat mal masih dibolehkan Zakat fitrah aku tidak terlalu anjurkan ya Tapi itu pilihan teman-teman Ustazah berapa kali sholat taubat dalam sehari Terserah teman-teman mau berapa kali gak ada masalah Kalau aku janda Apa kita bayar fitrah sendiri atau anak kita laki-laki Terserah Mau dibayarkan oleh orang lain atau anak Atau kita bayar sendiri boleh Zakat fitrah pembayaran boleh diwakilkan Dan pakai duit siapapun Zakat fitrah berupa uang boleh tidak Menurut Imam Hanafi sangat dibolehkan Bahkan dianjurkan untuk kasus tertentu Misalnya orang itu dia petani Dia udah banyak beras Kita kasih uang Suami jauh mengeluarkan zakat Apa harus izin suami? Tidak Ya zakat itu keluarkan aja kan Hukumnya wajib Ya kalau izin untuk ngomong oke lah Mau nanya kalau suami masih dizakatin sama orang tua Dia zakat lagi gak? Tentu tidak Zakat cuma sekali Bu Ustazah keberatan ngasih nafkah pada bapak Kandung yang pernah ninggalin saya Apa hukuman saya? Ya kalau mbak perempuan Mbak gak wajib ngasih nafkah kepada bapak Tapi kalau mbak berikan nafkah kepada bapak Maka mbak termasuk anak yang berbakti Nanti pahalanya lebih besar Hidup lebih tenang dan lebih barokah Zah menunggu syuruk di masjid tiba-tiba suami ajak bicara Aku jawab seperlunya Gak ada masalah Ya gak ada masalah Syuruknya tetap sah Oke Saya sholat sunnah syuruk selang 10 menit Saya sholat duha Boleh gak? Tergantung lokasi teman-teman Teman-teman tinggalnya di mana Dan coba cek jadwal duhanya seperti apa Kalau di pekan baru belum bisa Kan jadwal duha di setiap tempat itu berbeda Apakah sholat itu wajib iftitah? Tidak Semua jenis sholat sunnah iftitah Tidak wajib baca iftitah Halo mbak Indra Ustazah nama Muhammad sama Muhammad sama enggak? Maksudnya gimana? Ustazah bagaimana niat sholat syuruk? Sengaja aku sholat syuruk Sunnah atasku dua rakaat lillahi ta'ala Sholat taubat kapan? Afdolnya kapanpun? Siang malam boleh Sholat duha jam 7 bisa enggak? Tergantung lokasi teman-teman Aku gak tahu jamnya Kalau di tempat kami belum boleh Di tempat kami 7.30 Tapi di wilayah Bali itu katanya bisa jam 6.30 Coba teman-teman cari tahu sendiri ya Untuk jam ya Ibu saya umur 70 tahun Baru 2 bulan ini masuk Islam Belum kuat puasa Apa bisa bayar fidyah? Betul Boleh bayar fidyah 1,4 kilogram beras perharinya Sholat syuruk boleh gak di rumah? Boleh Tapi gak dapat pahala haji umroh Kalau mau dapat pahala haji umroh Dia harus subuh dua rakaat Iktikab sampai syuruk Pahalanya satu kali haji Satu kali umroh Syuruk itu satu setengah jam Dari azan subuh Tuh kan? Di Madura jam 6 Sholat duhanya Ya Sholat duha itu beda-beda jamnya Ya Beda syuruk dengan duha Jelas berbeda Syuruk matahari muncul Belum mengeluarkan panas Duha matahari muncul Sudah agak panas Bagaimana hukumnya Kalau suami masih hidup Tapi tidak mau bayarin Fitrah istri dan anaknya Berdosa besar Usoli sunatan isyuruk rakatani Boleh gak ustajah? Boleh Itu bahasa Arab Berapa besaran fidyah Yang harus dikeluarkan? 1,4 kilogram beras perharinya 1,4 kilogram beras perharinya Keluarkan zakatnya Eh fidyahnya Hari Jumat terakhir Apa ada sholat pengganti Yang dulu-dulu? Aku gak pernah dengar teman-teman Boleh gak ngasih baju Ke anak calon suami? Boleh Gak ada masalah Sedekah boleh ke siapapun Dalam akhir-akhir ini Saya malas sholat Kenapa ya? Kalau boleh tahu Gak usah tanya kenapa Langsung kerjakan aja Malas tuh gak apa-apa Yang penting tetap kerjakan Ya Aduh kenapa ya aku malas Ya kenapa aku malas Gak usah Lakukan aja Malas itu soalnya sumbernya banyak Dan malas itu gak apa-apa Yang penting tetap dikerjakan Teman-teman saya selalu ya Disana ya Halo Mbak Sri Ustazah bagaimana hukumnya Nyiapin makanan Di siang hari di bulan Ramadan Dan saya lagi puasa Makanan untuk siapa? Kalau makanan untuk orang Yang seharusnya dia berpuasa Maka berdosa Misalnya Nyiapin makan untuk tukang Muslim Harusnya dia sholat Tapi Harusnya dia puasa Tapi dia gak puasa Itu berdosa Kalau kita kasih Jangan disiapkan ya Gak apa-apa Mbak Mawadah Halo Bunda Syazah Mbak Dorli Oke Mbak Sri Siap Bunda Anak telantar yang gak Dinafkai orang tua Dan keluarganya Apa boleh menerima Zakat Fitrah? Boleh Ya Boleh Ya Boleh Karena dia miskin Aku sehat teman-teman Iya Zah sambil menunggu syuruh Tidak ada ceramah di masjid Tapi saya lakukan ngaji Zikir doa boleh? Ya boleh Itu kan itikaf Sama aja Ya Siap Mbak ya Untuk ibu menyusui Kapan waktu bayar vidyah Kalau udah vidyah Vidyah aja Atau coba kodo dulu Kalau gak sanggup Baru bayar vidyah Sampai Ramadan tahun depan Masih bisa ganti vidyah Boleh gak kita Niat zakat orang tua Padahal orang tua kita mampu Silahkan Gak ada masalah Kalau zakat fitrah Zikir apa yang paling baik? Sepuluh hari terakhir Ramadan Zikir malam Laylatul Qadar ya Allahumma Innaka afun Tuhibbul afwa Fa'afu anni ya Ya Allah Engkau maha pemaaf Mencintai maaf Maafkan kami ya Itu zikir Adalah zikir Sepuluh hari Ramadan ya Oke Ini zikirnya ya Teman-teman ya Oke Ustazah Anak kandung Gak dikasih nafkah Apa ayahnya berdosa Wah jelas sekali ya Karena memberi nafkah Kepada istri dan anak Itu tanggung jawab Suami secara pribadi ya Fardu'ain ya Zah Solat iftittah itu Solat apa? Gak ada solat iftittah teman-teman Iftittah itu Bacaan solat Allahuakbar kabiru Walhamdulillahi kafiru Ya Nah gitu ya Teman-teman ya Iftittah itu sunnah ya Gak wajib ya Zah Sudah ada tambah Aduh Boleh syirik sama yang Oh deh Cepat Cepat Boleh syirik sama yang suka numpang makan sama mertua Syirik itu apa? Syirik sama yang numpang makan sama mertua Syirik Iri maksudnya Iri atau syirik? Iya Bunda saya sakit cuci darah Pas cuci darah Kalau puasa hukumnya gimana? Sebenernya gak apa-apa Tapi kalau gak kuat jangan lah ya Tapi di kampung kami ada solat waktu mau taraweh Gak ada solat iftittah Mana ada solat iftittah teman-teman ya Zah Bolehkah zakat fitrah ke kakak kandung? Kalau fitrah aku gak nyaranin Kalau mal boleh ya Iri sama dengan syirik Beda Kalau syirik itu Menduakan Tuhan Allah tidak akan mengampunkan semua dosa Kecuali dosa syirik ya Teman-teman ya Gitu ya Bagaimana kalau Bagaimana kalau mau lebaran Suami gak beliin gamis Gak apa-apa Gamis Baju baru Alhamdulillah Gak baru Alhamdulillah juga Yang penting bersih ya teman-teman ya Oke Teman-teman kalau lagi puasa Pengen Kalau lagi lebaran Pengen dibeliin suami gamis ya Oh manja betul Ustazah zakat yang terbaik di masjid Apa di anak yatim Anak yatim gak boleh diberikan zakat Masjid juga gak boleh guys Guys Hello Anak yatim gak boleh zakat Masjid gak bisa zakat Masjid itu infak Wakaf Jadi kalau mau diserahkan ke masjid Nanti pastikan orang masjidnya Ngasih ke fakir miskin ya Kalau gak ada Kalau gak ada juga gak ada Ahlah yang bener Mbak Titi Ini bener ya Zah boleh gak Siap insya Tidur dulu Baru taraweh Boleh Karena taraweh itu terbentang Sampai fajar Oke Zakat fitrah apa harus Di hari terakhir Ramadan Oh zakat fitrah itu Batasnya sebelum khatib Naik mimbar Sebelum hari pertama Shawwal Jadi sebelum orang sholat Di lapangan Halo mbak gak tau nih Apa komennya Suami belum bisa Bayarkan zakat fitrah Bolehkah anakku yang bayarkan Silahkan gak ada masalah Bagaimana hukumnya Untuk orang tua yang sudah pikun 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 Puasa Gak wajib puasa Orang pikun Akalnya gak sempurna Puasa Kemudian dia gak wajib sholat Dia gak wajib nutup aurat Jadi kalau teman-teman Mau buka aurat Pikun dulu Maka tidak Boleh bayar Tidak perlu bayar Vidyah Ya Kalau teman-teman Ini ya Kalau teman-teman Mau pikun Silahkan ya Gak usah sholat Gak usah liat kanal aku Gak usah belajar Gak masalah ya Oke Kondisi puasa Bekam Gak ada masalah Oke Tetangga boleh gak dikasih zakat Boleh Mantan juga boleh Oke ya Jadi Hanya satu cara Supaya kita lepas dari dosa Untuk saat ini Pikun Lepas dari kewajiban Pikun geng Gimana ya Nel Caranya lepas dari kewajiban Pikun Hmm Gue jadi teringat itu Aku ngomong kemarin di kantor guys Nel sholat terus hidup nih Nel Gimana sih caranya Biar gak usah sholat aja Ada caranya Sini kata Apa Nel Sini aku serius ngomong Bisa kok gak sholat Gimana caranya Pikun Wah langsung aku digebukin guys Satu kantor guys Langsung aku dibully aku Terus aku keluar Udah kan memang bener Aku gak ngelanggar syariat Iya kan Memang bener kan aku Bener Terus aku lari guys Kelorong Yang dikejar aku Rumah kawanku Oke Kejar aku Pikun kata aku Dikejar aku Aku lari guys Di lorong Ingat banget aku Zakat mal Tapi belum zakat fitrah Boleh gak Boleh Boleh teman-teman Zakat fitrah kan Batasnya adalah Ini guys Apa namanya Zakat fitrah kan Batasnya Sholat it Ya teman-teman Suka nanya Yang offline Di kantor Mana-mana Suka nanya Kadang-kadang Kalau orang offline Nanya aku gak jawab Guys Aduh udah lah Aku jawab-jawab agama Terus Kataku gitu ya Kamu ini ya Kalau orang online Dijawab Kalau kami-kami ini Gak jawab Aku pengen Israhatkan lah dulu Kepalaku ini Setiap manggil aku Ingin bertanya guys Nanya lagi Nanya lagi ya kan Ujung-ujungnya Aku candain aja lagi Tapi kan bener Jawaban aku Eh sholat-sholat Sholat-sholat Sholat terus sih Nel Mana sih caranya Gak sholat Pikun kataku gitu Mereka udah serius Dengernya guys Tapi kan aku serius juga Jawabnya Assalamualaikum Kalau suami lagi nganggur Ya aku ditanyain terus guys KNA nih Bukan cuman di lot Live guys Di rumah aku Ditanyain sama mamaku Disini ditanyain sama kakakku Kakakku nelpon-nelpon Ya santunan deh Boleh untuk anak yatim gak Udah selesai Kakak yang ini lagi Telpon-telpon Dek ini kami mau santunan Boleh janda kaya gak Ya samalah temen-temen Aku gak ada istirahat nih Otaku muter terus ya Jugu-jugu-jugu Kadang-kadang aku Kalau lagi buka puasa barang Janganlah tanya-tanya dulu Setengah jam jadilah Gak usah nanya dulu Kata aku gitu Ya Kayak gitu lah ya kan Setengah jam dulu Gak nanya apa ya kan Gitu lah Ustazah emang benar Kalau haid itu Bersihin kapas Jadi kayak gini temen-temen Intinya tidak harus Sodokin kapas Intinya adalah Berubah cairan kuning Menjadi cairan putih Ya Cairan kuning Menjadi cairan putih Ya kan Baru temen-temen Boleh sholat Ya kan Gitu Potong kuku boleh Asal jangan aku yang Motongin ya Jadi Kalau temen-temen Lagi haid Itu harus berubah dulu Jadi cairan putih Dia baru boleh sholat ya guys Oke Siap ya Mbak Azhara Iya Kalau kita sedekah Tapi sholatnya di akhir waktu Gimana Gak masalah Ustazah dulu kan Sholat rawatib Atau sholat Tahitul majid Ya rawatib dong Rawatib sunnah mu'akad Ya Menjadiakan makan Di siang hari Untuk orang yang berpuasa Ya sama Temen-temen ya Tidak boleh ya Karena Ketika kita Menyediakan makanan Berarti kita Mengizinkan Dia tidak berpuasa Al-wasilatul haram Haram Yang menghantarkan Kepada keharaman Adalah hak Haram Gila sama dengan pikun Oh gila Apalagi Lebih gak Gak perlu sholat Gak perlu Sakat Gak perlu Buka aurat Ya orang gila Tapi aku gak tega bilang Kalau gak sholat Gila dulu Aku gak tega Walaupun iya juga ya kan Harus kenapa Harus pakai jelub Gila dulu kan Gak mungkin Gak gebukin aku nanti Makanya aku bilang Pikun dulu ya kan Beda-beda tipis Ya kan gitu Ngomongnya aku Gila dulu Bisa Gak sholat Bisa Gila dulu Habis aku guys Lebih parah lagi guys Gak jadi untung ya Gak aku bilang Kayak gitu kemarin ya Pas puasa Gak penyemi rambut Gak boleh teman-teman ya Oke Siap Duh mai Zah Sholat bak dia Sama rawatib Sama gak Teman-teman Sama guys Rawatib itu bapaknya Punya dua anak Anaknya siapa Kobliyah dan bak dia Sholat rawatib Terdiri dari dua Kobliyah dan bak dia Kobliyah sholat sunnah Sebelum dua Sholat fardu Bak dia dua raka Setelah sholat fardu Itu juga dia Ada bapaknya Ada dua anaknya Rawatib terdiri dari dua Rawatib kobliyah Rawatib bak dia Nah ini bapaknya nih Pura-puranya Istrinya mana Tak tahu juga aku Nikahnya siapa Gak tahu juga Siapa gak ngerti aku Pokoknya dia anaknya dua aja udah Zakatmal boleh gak Sama saudara kandung Masih bisa Selagi dia fakir miskin ya Ibuku udah pikun Aku bingung tadinya Ternyata orang pikun Gak wajib puasa Gak wajib mbak Ani Orang pikun Gak wajib puasa mbak Ani Jangan dipaksa Kalau dia mau puasa Lagi ingat ya puasa Kalau dia lagi sholat Mau ingat udah sholat Kalau gak ya udah biarin Kayak gitu mbak Ya Oke ustazah Kalau haid udah 15 hari Ya kan Itu kalau dia masih ada Berarti itu bukan haid lagi Betul Itu namanya istihadah Istihadah itu Udah boleh sholat Boleh puasa Boleh tawaf Gak ada masalah Ya nanti silahkan Pakai pembalut aja Sholat kayak biasa Boleh itikah Boleh bercukuran Boleh dia sama Seperti orang biasa Sedekah ke janda kaya Hukumnya gimana Kalau sedekah Boleh kemanapun Ngasih makan kucing sedekah Teraktir teman sedekah Kasih orang tua sedekah Janda kaya sedekah Duda kaya sedekah Duda miskin sedekah Semua sedekah itu bebas Orang pikun Bayar vidyah Enggak Kan tadi orang pikun Gak wajib puasa Maka dia juga Gak wajib vidyah Pokoknya orang pikun itu Tidak terikat hukum syariat Paham tuh kun Eh kok paham tuh kun Paham tuh teman-teman Nah orang pikun itu Tidak terikat lagi Hukum syariat Ya dia sudah Tidak bukan love Akalnya sudah Tidak sempurna Kalau akalnya Sudah tidak sempurna Yaudah Dia bebas aja Gitu guys Nah paham ya Boleh gak zakat fitrah Pakai uang Boleh teman-teman Menurut Imam Hanafi Boleh ya Oke Termasuk bayar zakat Mbak Eli Enggak wajib Orang pikun itu Dia sudah tidak Muka love Gimana ya Dia udah gak terikat Hukum syariat Senyum sama ustazah Sedekah gak Sedekah Coba senyum sekarang dulu Semuanya Kalau gak kurungkat Ya udah Mana senyumnya nih Asik nanya aja Senyumnya mana Kan mantap tuh Oke Zah Oke Thank you Ngancap lagi Itu kalian Sedekah subuh Bisa dijadikan zakat Enggak Enggak bisa besti Sedekah Sedekah Zakat Zakat Thank you teman-teman Senyumannya Pagi ini Walaupun belum mandi Oke lah Aku terima lah Senyumannya Walaupun pakai wasidaster Doang Oke lah Jadilah Daripada gak goyang Ya kan Jadi gini teman-teman ya Apakah Sedekah subuh Yang udah kita kumpulkan Lalu kita jadikan Zakat Enggak bisa Satu akat ya Satu akat ya teman-teman ya Satu akat Satu niat ya Ya Ustazah mirip Marisahak Oh Ya 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 Jadi teman-teman Marisahak itu Waktu aku kecil dulu Aku ikut lomba Daimuda Indonesia Di Jakarta Waktu itu usia aku Masih 17 tahun Waktu itu Bunda Marisah itu Sebagai Ininya Sebagai jurinya ya Sebagai jurinya Waktu itu aku Peserta paling muda Usia 16 tahun Atau 17 tahun ya Peserta paling muda Waktu itu Yang lainnya udah kuliah semua Jadi kebetulan Karena paling muda Jadi masih anak-anak Gitu ya Akhirnya Aku satu kamar lah Waktu itu Dengan Bunda Marisah ya Terus Ada statement dia ya Waktu itu kan Aku masih Belum Belum dewasa ya Teman-teman ya Dan yang lain Udah dewasa semua ya Waktu itu Alhamdulillah kita juara Aku juara dua ya Eh juara satu Apa dua gitu ya Waktu itu Lomba-lomba Kayak gitu Jadi waktu dia lagi pasang Beliau lagi pasang Semoga Allah merahmati beliau ya Beliau lagi pasang Kerudung di kamar ya Waktu itu kita diinapkan Di Jakarta Beliau kan suka Pake ini ya Pake apa namanya itu guys Pake kalung-kalung gitu ya Waktu itu Beliau udah dokter guys Waktu itu Beliau udah dokter muda Gitu ya Dokter muda lah Muda dari usia 30 berapa tahun Beliau dokter ya Aku masih kecil Masih di pesantren lah Masih tamat pesantren Bunda-bunda Bunda kenapa Kok kuliahnya Sering banget gitu Dia ngomong kayak gini guys Dia ngomong kayak gini Iya Bunda Bunda pengen kuliah Sampai habis Nak Kata dia Itu langsung berberkas Di jantungku guys Uh aku mau juga lah Kuliah sampai habis bunda Nah makanya Aku kuliah sampai habis juga Jadi Inspirasi aku Untuk Ngeselesaikan kuliah Salah satunya dari beliau Beliau gak mikir apa-apa Pokoknya kuliah sampai habis aja Nah sekarang habis kuliah Cuma S3 Ya kalau ada S4 Aku ambil S4 Tapi S4 gak ada pula Cuma Samsung yang ada Sampai S15 ya kan Jadi gak jadi Iya kan Kayak gitu guys Nah itu dari Statement bunda Marisa waktu itu Beliau dokter di usia berapa Gitu ya Waktu itu aku masih kecil sekali guys Masih pake Baju kaos Kalau tidur Yang bacaannya Baikon Anti nyamuk Gitu kan Masih banyak Ya Allah Udah lomba Nasional gitu ya Anak pesantren Cupu gitu ya Cupu Lugu Cabi-cabi Cibi-cibi gitu ya Pake baju Bacaannya Fit up Fit up Baju hadiah guys Karena dulu Abangku marketing Jadi aku pake baju hadiah aja terus Ya kan Jadi Orang bajunya Cantik-cantik Udah dewasa Udah dandan-dandan gitu kan Nah aku Fit up Aku inget banget dulu Kayak gitu ya Waktu aku lomba dulu Di Jakarta Di Di karantina 6 bulan guys Kayak gitulah dulu ya Udah pokoknya kita Kayak gitulah Fit up ya Sama kayak aku Pernah bilang sama temen-temen Kalau sholat Suami-suami tuh Beliin baju koko Warna putih Gitu kan Warna hitam Gitu Jangan pake baju Baigon Orang gak kusuk Nanti sholat Perempuan Di belakang Allah Wakba Baigon Anti nyamuk Tahan 10 jam Teringat orang Baigon Di rumah guys Bukan ingat Allah Jadi jaga perasaan orang ya Ustazah lagi puasa Sontik KB Gak ada masalah ya Oke Ya Gitu temen-temen ya Gitu lah Ustazah Sekarang masih ada gak Baju baigon koko ya Kayaknya gak ada Baju baigon koko Dulu kayak gitu Baju koko ya Saking gak ada bajunya Anak pesantren guys Anak pesantren Iya kan Apalagi Ya itulah Aku gak bisa gaya Dari dulu ya kan Sedekat Jum'at Untuk kasih THR Ke orang Ke orang Boleh Silahkan Gak ada masalah Oke Baju partai Iya Zah Apa Jum'at Kalau Jum'at Kalau menetes saat sholat Oh istihadah Saat Menetes saat sholat Gak apa-apa Istihadah itu Is oke Gak ada masalah Temen-temen Gak ada masalah Istihadah itu Sama seperti normal aja Zah Zatana yang dihibahkan Ke kita Hukumnya apa Hukumnya milikilah Dengan hati yang lapang Kan udah dihibahkan guys Kan udah dihibahkan guys Milikilah dengan hati yang lapang Ya kan THR dan zakat Apa bedanya Ya jelas THR itu sedekah Ya Kemudian zakat itu Adalah wajib ya Temen-temen ya Ustazah zakat terbaik Diberikan kepada siapa Semua baik 8 orang yang berhak menerimanya Semua baik ya Janda zakat mal Ke orang tua Boleh gak Zakat Ke orang tua gak boleh zakat Orang tua itu adalah Kewajiban kita Baca Al-Quran tanpa wudu Gak boleh temen-temen Eh Baca Al-Quran tanpa wudu Boleh ya Wudu saat baca Al-Quran Itu sunnah Gak wajib ya Pagi-pagi jadi seger Siap Mbak Anitara Rukiah saat haid Gak ada masalah 8 itu siapa aja Coba lihat di video aku ya Itu ada 8 orang Yang berhak menerimanya Pelan Baru aku jelaskan 5 3 lagi yang belum Temen-temen aku udah buat 1500 video di Viti Untuk temen-temen semuanya Dan di channel aku Aku udah buat 1200 video Temen-temen subscribe ya Channel aku ya Ceramah-ceramah aku Aku tampilkan di channel aku Dan klik foto aku yang ada di atas Follow aktifkan tombol loncengnya ya Temen-temen yang belum subscribe Subscribe channelnya Disitu banyak sekali Ceramah-ceramahnya aku ya Siap Mbak Denny Zah tanda untuk malam lelat terkadang Apakah sudah muncul Aku gak perhatikan kali tandanya Tiap malam ya temen-temen ya Kalau kita tidak Kalau Zah kalau pikunnya kadang-kadang Itu pikun guys Pikun kadang-kadang itu pikun Namanya pikun segaris Senin dia ingat Kamis dia lupa Jumat dia ingat Jaktunya dia lupa Itu udah pikun namanya ya Karyawan boleh gak diberi zakat Halo Mbak Umi Siti Boleh selagi dia fakir miskin Atau dia mu'alaf Tabungan di rekening harus di zakat tidak Harus walaupun kita udah zakat bulanan Kalau dia di atas 85 juta Wajib keluarkan zakat 2,5% Zah tahun berapa ketemu Bunda Marisa Udah lama aku di pesantren guys Terakhir ketemu Beberapa waktu yang lalu Dulu waktu aku lomba Yang jadi juri itu Mbak Marisa Kemudian sama Mbak Ustazah Almarhumah Lutfiah Sungkar temen-temen Itu guru aku pada masanya Kalau bakat pindah sama saudara Ah Kau bagaimana kalau sudah sepuh Gak mau sholat Dulu Taat banget Mungkin sudah pikun temen-temen Sudah tidak sempurna akalnya Kalau menetes Kalau menetes Saat surat Apakah sholat sunaba Dia hanya sudu lagi Apa yang menetes temen-temen Apa yang menetes Lomba itu tahun berapa Lupa aku Lupa aku guys Kapan ya Udah lama banget temen-temen Batas jam sedekah subuh Jam berapa Masalahnya sering kelupaan Batasnya suruh Satu setengah jam Setelah jam subuh Amalan di bulan puasa Ketika haid Ya boleh Boleh zikir Boleh baca kuran di handphone Boleh berdoa Boleh sedekah Boleh baca buku doa doa Boleh sholawat Gak pikun bu Sudah setiap saat diajak sholat Yaudah gak apa-apa Yang penting kita doakan Dan kita aja ya Persoalan beliau mau gak Atau gak Itu urusan beliau Dengan Allah ya Temen-temen ya Zah boleh gak zakat fitrah Pada pembantu Silahkan gak ada masalah Yang jelas dia fakir miskin ya Fakir tidak bekerja Miskin Bekerja tapi gak cukup Uangnya ya Temen-temen ya Bolehkah menahan Kentut Dan menahan rasa pipis Sholat menahan kentut Makruh Menahan pipis makruh Kalau dibuang Sholatnya sah Eh Kalau dibuang Ambil duduk lagi Kalau ditahan Sholatnya sah Tapi saran aku Dibuang aja Dibuang aja Buang kentut Gak bagian dari Mubadzir kok Dibuang aja Nanti ambil duduk lagi Batalkan sholatnya Orang halangan Membaca Al-Quran Boleh yang ada Terjemahan latin Atau yang ada Seperti Ininya Ya temen-temen ya Seperti Perjus Witir apakah harus kunut Tidak harus sunnah Saja Bolehkah Bayar orang tua Yang sudah pikun Orang tua yang sudah pikun Tidak wajib Bayar vidiah Karena dia sudah pikun Temen-temen Ya Dia sudah pikun Temen-temen ya Iktikau setelah Tadarus Setelah Terawih Sekitar Dan kita makan Ke rumah dia Ustajah memenuhi undangan Kan wajib Betul Tapi wajibnya Wajib kifayah Fardunya Fardu kifayah Selagi orang itu Jalan acaranya Tanpa kehadiran kita Jalan nih acaranya nih Tanpa kehadiran kita Maka kita Tidak kena lagi dosa Paham gak Temen-temen Fardu kifayah Sama Kayak sholat jenazah Itu fardu kifayah Kalau ada yang melakukan Kita gak perlu lagi melakukan Datang ke pesta Itu fardu kifayah Kalau ada yang melakukan Kita gak perlu lagi melakukan Temen-temen paham gak maksudnya nih Paham gak sih Ustazah Apakah boleh doa Habis tahajud Digabung sama doa Sholat hajat Boleh gak ada masalah Habis tahajud Hajat baru berdoa Boleh temen-temen ya Oke Temen-temen Yang baru mampir Boleh klik foto yang ada di atas Follow aktifkan Tombol loncengnya ya Insya Allah Harus banyak belajar kita ya Temen-temen ya Harus banyak belajar Tentang Islam Di kanal ini Udah usia berapa kita Mungkin selama ini kita gak tau Sekarang kita jadi tau Itu ya Jadi temen-temen Jadi ketika Fardu kifayah Berbenturan dengan Fardu Ain Gimana coba Satu sisi Kita ada pengajian Satu sisi Ada undangan Untuk pesta Maka Biasanya Idealnya dulukan Fardu Ain Pengajian Pestanya boleh ditunda Atau datang besok Atau kirim kado aja Karena Fardu kifaya dengan Fardu Ain Itu Fardu Ain Jauh lebih utama Apalagi Fardu Ain Dengan Mubah Itu just berbeda Fardu Ain Sholat Fardu Ain Belanja Mubah Masa karena belanja Tinggal sholat Kan gak masuk dia Nah gitu guys Siap Mbak Kusina Oke gitu temen-temen Kita mau Ngaji nih Baca Quran nih Tau-tau Ada film cantik Film horror Ya kan Oh Aku nonton lah dulu Jangan Dulu kan yang sunnah Tetap baca Quran Yang Mubahnya ditunda Kayak gitu Ikut live Ustazah Fardu Ain Bukan Fardu Ain Bukan Enggak Fardu Ain Temen-temen Cuman kalau gak ikut live Aku Nanti jadi nenek-nenek lagi Kan ada quote on quote Yang masuk live Aku nenek-nenek Keluar jadi ABG Kalau gak masuk live Aku Gak apa-apa Ya tapi Nenek-nenek lah dia Sampai dia masuk lagi Baru jadi ABG Enggak Fardu Ain sih Kalau mau jadi nenek-nenek lagi Yaudah gak usah masuk Gitu aja Efek sampingnya Oke Zah Kalau zakat fitrah Aku bayar dengan uang Sama pihak masjid Dibelikan beras Gak apa-apa Gak apa-apa Mbak Yudnizar Ya Gitu aja Mau ABG Libur 10 hari Gak datang Lihat ceramah-ceramah Nenek-nenek lagi Masuk live ABG lagi Ya kan Aku gak tau nih Yang mana nenek-nenek Yang udah lama tak datang Aku absen dulu nih Nek-nenek Boleh tidak kita pegang Al-Quran Tanpa ambil Tanpa ambil Air sembahyang Boleh Oh air sembahyang Aku jadi ingat kampungku Tanpa beruduk Kalau kami tuh di kampung guys Ambil sembahyang tuh Air sembahyang tuh Uduk guys Tak kemana larinya Kampungku itu Tapi cemana lagi ya kan Mau kemana Mau ambil air sembahyang Ah cemana tuh Ambil air sembahyang Ya kan Sama Di kampungku juga gitu Mamaku juga kayak gitu Mau kemana mak Mau ambil air sembahyang Pas dia keluar dari kemarin mandi Mana airnya mak Apa sih Kan mama mau ambil air Tadi untuk sembahyang Oh iya juga ya Itu uduk namanya ya Jadi kalau teman-teman Kalau teman-teman Mau ngambil uduk Baca Quran Tak pakai uduk Nggak ada masalah ya Oke Aku tanya airnya mana mbak Itu di kamar mandi Lah Lihat kan mama tadi ambil air sembahyang Iya mama kan ambil air sembahyang Mana rupanya uduk ya Oke teman-teman Tahu layarnya ya Iya Iya Oke Beruduk Iya Betul Ambil air sembahyang itu beruduk Tapi airnya tak mana-mana Ya kan Keluar kamar mandi kita tanya Nggak ada airnya Oke Halo mbak ifa Mbak aneh Mbak isya Mbak ngora Ya mbak Dorli Ya komen Ya mbak Alfa Eh siapa nenek-nenek ini Udah sebulan takdir Teman-teman yang baru mampir Boleh tap-tap layarnya Thank you banget ya Teman-teman ya Yang sudah nge-gif Semoga jadi awal jariah Buat teman-teman yang tap-tap layarnya Nah iya kan Itu kan malam ganjil itu gimana Zah Tanggal 3 minggu malam kemarin ganjil Nggak usah pikirin ganjil Karena kita ini sekarang ini Berbenturan antara Muhammadiyah dan NU Jadi teman-teman setiap malam aja Kalau mau ibadah Setiap malam aja ya Setiap malam aja ya Bolehkah bayar fitrah pakai uang istri Boleh Asal ngomong ke istrinya pak ya Oke Ya Itikaf dulu apa tahajud Nah Itikaf itu bagian dari Tahajud itu bagian dari itikaf Boleh sambil itikaf tahajud Eh itikaf itu ada 4 ya Ada Mbak mama Thank you Mbak mama madunya ya Nah ada 4 Itikaf itu kan boleh zikir Boleh doa Ingat kekurangan diri Solat sunnah ya Kemudian baca Quran Tahajud Tahajud teman-teman itu Bagian dari itikaf Kemudian teman-teman setelah itu baca Quran Itu udah itikaf Siang Mbak Yuni Ya Aku jadi kenani 2 hari Nggak dengerin lu saja Nenek-nenek Mbak amanah balik ke nenek-nenek Iya Solat tasbih bisa berjemah di masjid Bisa ya Bisa Ustazah bayar zakat fitrah Lebih baik ke amil Atau ke masjid Sama aja Yang penting orang masjidnya Nanti kan nyerahin ke amilnya Udah sampai ya Siang Mbak Rini Madunya udah sampai ya Thank you ya Sambil buat kue Iya guys Buat kue Buat keripik Jangan sampai tinggal terawihnya ya Sibu aja dengan masak-masak ya Jadi teman-teman jangan tinggal terawihnya ya 74 tahun umurku Wow Aku nggak mau nanyain umur Minder aku kalau nanyain umur teman-teman Ustazah bolehkah Baca Quran terjemahan saat akhir Boleh ya Bila madunya enak Thank you ya Mbak ini ya Mbak Muryadmi ya Oke Ustazah habis sholat zikir Tiba-tiba buang gas Lanjut atau stop Zikir buang gas Nggak apa-apa Eh buang gas Kentut maksudnya Kentut ngomong ya guys Kentut nggak ada masalah ya Kentut Apa Zikir Kentut Keluarkan aja kentutnya Nggak ada masalah ya Buang kentut nggak membazir Buang uang yang membazir ya Oke Ustazah bolehkah kita sholat ayatnya itu-itu terus Iya Mereka ini juga itu-itu terus mbak Tenang aja mbak Ini seribu orang yang lihat di kanal ini Itu-itu terus kok Orang ini masih kul-kul aja Mbak nggak sendiri Tenang aja Ada mereka yang menemani ya Kul-kul-kul nggak apa-apa Banyak temannya ya Boleh tanya nggak Kalau tentang haji Kalau naik skuter Cuman sendiri Nggak bisa nyetir Gimana Sa'i dan tawar Kalau naik skuter Cuman sendiri Nggak bisa nyetir Nyetir apa nih Maksudnya mbak Erma Sholat witir satu rakaat Boleh nggak Boleh Teman-teman Boleh aja ya Sebelum sholat terawih Sholat apa dulu Ustazah Sholat kobliah boleh Ya Siap mbak Eru Ya Wajah kul-kul semuanya nih bahas Nah Ya dari profilnya Wajahnya kul-kul aja semua Ada miring-miring kepalanya Ada begini-begini Kul-kul nih semuanya Fix Gimana doa Supaya dapat Punya cucu Rabbi la tadarni fardan Wa anta khairul warisin Ya Allah Jangan kau biarkan aku sendirian Engkau lah sebaik-baiknya Pewaris Akikah yang cucu Dagingnya kita makan Nggak ada masalah Makan daging Akikah Ya Kenapa sih profilnya Miring-miring terus Semua profil Miring-miring Kayak gitu ya guys Itu pula Gayanya ya Tengok Nggak ada yang lurus Kepalanya Mana yang lurus Miring semua juga Kepalanya tuh Lurus kenapa Kayak aku tuh Pertama aku lurus Gitu Emang kalau lurus Nggak bagus ya teman-teman Ya Miring marang semuanya Ini kul-kul semua Yang miring Kul-kul Oke Iya Aku nggak miring Aku miringnya kayak gini guys Slow lah guys Buzaza Kalau taraweh kan udah sholat witir Terus malamnya sholat tahajud Apa setelah itu witir lagi Jangan witir La witran fi ahadir lail ya Tidak ada dua witir dalam satu malam ya Teman-teman ya Nah Witir itu cuma boleh satu kali ya Jadi Habis taraweh Teman-teman witir Tengah malam mau Witir Tahajud boleh Mau witir lagi Jangan ya Tapi kalau habis isya Teman-teman taraweh Lalu nggak witir Tengah malam mau Tahajud boleh Witir boleh Karena tadi belum witir Oke Siap ya teman-teman ya Mantap Biar kelihatan mancung hidungnya Iya ya Berarti yang miring ini Nggak mancung nih ya Allah kirim Ya Zah Taraweh nggak apa-apa Nggak pakai kabiro Seluruh 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 Yang Solat sunnah Dan solat wajib Tidak wajib Iftitah Sunnah aja ya guys Seluruh solat sunnah Dan solat wajib Tidak wajib Iftitah Sunnah aja ya guys Oke Paul lurus Jadi foto KTP Oh iya juga ya Oke Saya mancung ke dalam Iya Siap ya Selain mancung ke atas aja ya Zah Iktikaf itu mulainya Dan selesainya jam berapa Kapanpun Setengah jam boleh Satu jam boleh Ya Tetapi teman-teman Waktunya adalah Dari habis isa Sampai azan subuh Dari habis isa Sampai azan subuh ya Jadi terserah Mau satu jam Setengah jam Silahkan ya Doa buat anak perempuan Cepat dapat jodoh Ya Allah Jangan engkau biarkan dia Sendirian Sesungguhnya engkau lah Sebaik-baiknya Puaris Nanti aku coba ya Buatkan video Untuk nenek Yang pengen punya cucu Selama ini kan Video Yang pengen Yang Video Yang pengen punya anak Sekarang nenek Pengen punya cucu ya Iya Mancung ke atas Iya Itulah kadang-kadang Allah ciptakan kita Aku kadang-kadang berpikir ya Teman-teman ya Allah ciptakan kita itu Luar biasa Hidung kita ke bawah Lobangnya Kalau ke atas Aku gak kebayang guys Air hujan Mampet guys Kadang-kadang itulah ya Tengoklah alis Allah ciptakan disini Itu apa ada alis Ini kan guys Supaya kalau kena hujan Kena air Mata kita gak kena guys Coba kalau gak ada alis Coba Allah ciptakan Coba teman-teman Aku tuh berpikir guys Aku tuh suka mikir Kalau gak mikir aku ngantuk Kenapa Allah ciptakan Alis gak panjang-panjang guys Rambut panjang guys Padahal sama-sama rambut guys Bayangkan tuh Kenapa alis gak panjang-panjang Rambut panjang Nikmat mana lagi yang mau kita dustakan Aku gak kebayang Kalau alis panjang ke bawah Mau kemana lu Nyukur alis Gak mungkin guys Gak mungkin itu Terjadi Sama-sama tuh Kayak Ini kan Bulu hidung Itu kan bulu juga guys Ini juga Kenapa bulu hidung gak panjang Rambut panjang guys Gak mungkin kan guys Mau kemana Nyukur bulu hidung kan gak mungkin Allah kerim Allah itu luar biasa Iya kan Ada alis Udah gitu Alisnya udah Allah ciptakan cantik Janganlah dicukur-cukur ya Coba lah ya Ini juga ada bulu mata Kalau kita berenang apa Gak masuk gitu Luar biasa ya Sama-sama Rambut Tapi ada yang manjang Ada yang gak Iya kan Gak usah dipikir kali lah Zah Cuman lah ini orang berpikir Jangan dipikir kali Zah Zah itu minus berapa Gak ada Ini kacamata anti radiasi aja Anti haters Zah Iya Kalau alis panjang gak kelihatan Iya bener Cobalah luar biasa ya Ulangi doa jodoh Zah Doa jodoh Robi la tadar ha Fardan Dela tadarni Fardan wa antakhir luarisin Catatkan guys Catatkan guys Yang udah expired Robi la tadarni Fardan wa antakhir luarisin Iya Kita lanjut yuk Pakai bulu mata Waktu pesta gak apa-apa Bulu mata palsu Tapi nanti dibuka Kalau hudu ya Terus jangan dipakai Terus terusan Karena di aksesoris Yang gak boleh itu adalah Extension ya Nih ya Nih doa dapat jodoh tuh Itu ekspahit tuh Yang ngetik Ya Robi la tadarni Fardan wa antakhir luarisin Elas gak boleh teman-teman ya Karena itu merubahnya lama ya Oke Kalau perempuan istihadah Silahkan teman-teman ya Perempuan istihadah Silahkan lebih dari 15 hari Silahkan sholat Silahkan puasa Silahkan Silahkan tawaf Gak ada masalah Ya Zah Doa untuk ngelembutin hati Suami dan anak-anak Robi la tadar Hati Dan anak-anak Berarti rame Robi la tadarhum Fardan wa antakhir Maaf Allahumma layin li Kalbahum Doa untuk ngelembutin hati Suami dan anak-anak Supaya apa ya Allahumma layin li Kalbahum Catat guys Ekspahit Catat Kalbahum Ujungnya Allahumma layin li Kalbahum Kalbahum Ya Kalbahum Nah Hum ini Tandanya mereka Rame Teman-teman ya Mereka itu rame Kalau melembutkan hati suami Dia kan laki-laki Maka Allahumma layin li Kalbahum Kalau dia perempuan Kalbah Kalau dia rame Kalbahum Oke Siap Ya thank you ya teman-teman Yang udah bantu-bantu jawab Zah kalau potong kuku Tak boleh dari 40 hari ya Zah Boleh teman-teman Gak ada masalah Bila uang kita 80 juta Lebih dari Lebih Boleh Dizakatkan gak ustajah Benar Zakatkan ya Di atas 85 juta ya Siap mbak Dira Oke Sebentar lagi ya mbak Dira ya Zah Solat taubat Moleh jam berapa Kapanpun boleh Siang boleh Malam boleh Sengaja aku Solat sunat taubat Dua rakaat Sunat atasku Karena Allah Solat kayak biasa Kayak solat subuh Yang penting Al-Fatihah dibaca Salam kanan Salam kiri Banyak istighfar Dan mohon ampun Kepada Allah Dan kalau bisa Sebelum melakukan Solat taubat Itu kita catat dulu guys Apa yang menjadi Dosa-dosa kita Kita catat dulu guys Baru kita melakukan Yang namanya Solat sunat taubat Zah Sekali Zakatnya Sekali Atau tiap tahun Kalau zakat tabungan Selagi di atas 85 juta Wajib zakat Ya Teman-teman ya Zah mukena ada gak Keranjang kuning Keranjang kuning belum ada mukena Teman-teman adanya Tadi nanti yang aku sebutkan ya Parfu madu Quran buku ya Oke Ya Zah hukum ziarah kubur Untuk perempuan Ada dalil yang mengatakan Bahwa Kuntu nahi tukum Antia ratul kubur Ala faduruhah Dulu aku melarang Wanita ziarah kubur Sekarang aku bolehkan dia Ya Oke Perbedaan dengan Jadi dulu memang Rasul melarang Wanita ziarah kubur Sekarang dibolehkan Seperti itu ya Teman-teman ya Dan Aisyah pun Pernah ziarah kubur Dan ditanya oleh sahabat Kenapa engkau Kenapa engkau Ziarah kubur Wahai Aisyah Apa kata Aisyah Iya Aku ziarah kubur Karena dulu Rasulullah melarang Sekarang Rasul Membolehkan Seperti itu ya Teman-teman ya Dulu Rasul melarang Sekarang Rasul Membolehkan Seperti itu Oke Siti Mardia Bolehkah orang hamil Ziarah kubur Gak ada masalah Perbedaan tahajud Dan hajat Jelas berbeda Ibarat dokter umum Dan spesialis Kalau tahajud Itu umum Kalau hajat Itu adalah Sholat Yang Itu adalah Sholat Yang Khusus ya Untuk menjawab Hajat Dan keinginan kita Ya Gaji 4 juta Belum wajib zakat Ya Kalau perhiasan Yang kita pakai Lebih dari 86 gram Apakah wajib zakat Jelas Kalau perhiasan Yang kita pakai Satu kali aja Seumur hidup Ya Oke Jadi satu kali aja Seumur hidup ya Teman-teman ya Ustazah bagaimana Hukum memasang keramik Di kuburan Gak ada masalah Yang penting di atas Jangan ditutup ya Kiri kanan Depan belakang aja ya Kedua Sholatnya untuk minta Keinginan Ya Sholat hajat Iya Tapi sholat tahajud Itu umum Sholat tahajud Itu boleh untuk Bertaubat Boleh untuk keinginan Tapi kalau sholat hajat Itu untuk keinginan Ya Sama-sama Apakah sholat tahajud Wajib tidur dulu Baru boleh tahajud Tidur dulu Baru tahajud Itu bukan perkara Sah dan tidak sah Tapi perkara Afdol dan tidak Afdol saja Tidur dulu Baru tahajud Sah dan afdol Tak pakai tidur Langsung tahajud Sah juga Cuman kurang afdol saja Apa afdol dan tidak afdol Pahalanya sama Hukumnya sama Bedanya Allah lebih menyukai Yang afdol Ya Jadi abis isa Teman-teman tidur Jam 10 Teman-teman bangun Tahajud Sah dan afdol Teman-teman gak bisa tidur Tahu-tahu Jam 2 malam Terbangun Belum tidur Sah juga Cuman kurang afdol saja Apakah Aku punya toko sembako Apa wajib Mengeluarkan zakat Hasil dari tokonya Yang mbak harus Keluarkan zakat Jika hasil Jualan dari toko mbak itu Di atas 6,8 juta Maka mbak Wajib zakat Ya Jika hasil jualan toko mbak itu Adalah di atas 6,8 juta Bentar ya Di atas 6,8 juta Maka wajib Zakat ya Teman-teman ya Oke Zakat boleh Boleh gak Dikasihkan sendiri Boleh teman-teman Zakat emas Batangan Gimana Zakat emas Batangan Selagi di atas 85 gram emas Wajib zakat Ya Nah Tapi untuk zakat emas Batangan Wajib keluarkan zakat Setiap tahun Selagi di atas 85 gram Tapi kalau zakat emas Itu hanya keluarkan zakat Jika Zakat perhiasan Itu satu kali aja Seumur hidup Ya Halo mbak Humayroh Iya Memang cerdas Oke mbak Humayroh Thank you Zah Solat tasbi itu Cara solatnya gimana Sebab caranya Solat berbeda dengan Solat lain Solat tasbi Aku gak bisa jelaskan Disini Karena terlalu ribet Nanti aku jelaskan Di video-video aku ya Oke Seperti solat subuh Untuk solat taubat Dan hajat ya Oke Teman-teman Saya selalu ya guys Gaji 6 juta Gak wajib zakat Teman-teman yang baru mampir Boleh tap-tap layarnya Klik foto yang ada di atas Follow dan aktifkan Tombol loncengnya Agar teman-teman Dapat video terbaru Dari aku ya Teman-teman ya Oke 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 Imam baca kunut Kita jawab amin Betul Hukumnya kayak gitu ya Kalau ada orang tua Yang meninggalkan Mau dikuburkan anak Perempuan Tidak boleh ikut Gak bisa Boleh perempuan Datang ke makam Dulu yang gak boleh Sekarang Boleh Zah usulfik Mempelajari apa aja ya Mempelajari kaidah Dan rumus Guys Aku untuk ilmu aja Seorang ustaz Ustazah Harus kaya usulfik Kalau gak dia gak bisa jawab Aku menjawab Pertanyaan teman-teman Pakai kaidah usulfik Ya itu ada Dalam kuliah-kuliah Di syariat Ya Contoh kalau teman-teman Nanya Ustazah Kalau ada Orang berpuasa Lalu kemudian Orang tidak berpuasa Lalu kemudian Aku memberikannya makan Boleh gak Aku jawab gak boleh Apa kaidahnya Kaidahnya As-sukutul haram Haram Yang mendiamkan keharoman Adalah haram Itu kaidah Jadi semua ustaz-ustaz Yang menjawab pertanyaan Teman-teman Aku gak tau yang lain ya Itu pake kaidah Kaidah usulfik Itu adalah senjata Untuk menjawab Sebuah pertanyaan Ya kan Kayak gitu guys Jadi menjawabnya tuh Pake Al-Quran Hadis dan kaidah usulfik Usulfik jauh lebih penting Dibanding fikih Ya Nantilah kapan-kapan Kita naikkan Makom kita ya Zah sholat terawih Di rumah Gimana caranya Apa sama dengan kita Sholat berjemaah Sama teman-teman Caranya sama Ya caranya Sama Ya Ya Oke Doa sujud sejadah Tolong disematkan Ustazah Ada gak guys Doa sujud sejadah Yang hafal disini Kayaknya belum ada Yang hafal mereka nih Gimana menyamankan ya Oke Dosakah saya ingatin Sholat sama suami Nah Ini pake Pake kaidah juga nih As-sukutul haram Haram Yang mendiamkan keharoman Adalah haram Digabung dengan Menjawabnya dengan Sebuah hadis Idharul al-mungkar Faligoyir Kalau menengok kemungkaran Ubah kemungkaran itu Kalau suaminya gak sholat Berarti itu kemungkaran Maka kita harus Merubahnya Kalau kita diamkan Gimana As-sukutul haram Haram Yang mendiamkan keharoman Adalah haram Jadi jawabannya adalah Harus diingatkan Nah gitu guys Jawab pertanyaan Gitu aja guys Kalau jawab pertanyaan Pake hadis dan kaidah sulfiq Selesai sudah tuh Gitu maksudnya ya Tuan-tuan ya Vidyah menggunakan Makanan pokok Atau uang Sama Terserah Gak ada masalah Ya teman-temannya Pake uang Atau makanan pokok Gak jadi masalah Nah Kalau haid diingatkan Kalau tidak diingatkan Marah-marah Gimana ustad Ada kaidah lain Ya khatibun nas Biqadri ukulihim Ajarkan orang Sesuai dengan bahasanya Jadi kalau mengingatkan orang Pake bahasa yang Tidak menyakitinya Ada kaidah lain Wa'mur ahlaka bis sholah Fasbir alaiha Ajak orang lain Untuk sholat Fasbir alaiha Dan bersabar Kalau kita ajak dia sholat Kemudian dia marah Kita bersabar Kayak gitu guys Nah Jadi jangan ngegas juga kita Iya kan Nah Jangan ngegas juga kita Jadi ada beberapa dalil Ustazah Saya udah mengajak Suami saya sholat Terus diingatkan Kalau dia marah Gimana Muncul kaidah usul fiqh Banyak untuk itu Teman-teman Mengingatkan Izzaruh al-munkar Falugoyir Ya kalau dia salah Kita ingatkan Terus Kalau kita gak ingatkan Gimana Asukutul haram Haram Kalau kita gak ingatkan Kita berdosa Terus Kalau dia marah Gimana Muncul kaidah lain Khatibun nasbiqadri ukulihim Yaudah Ajarkan aja Dia sesuai dengan bahasanya Jangan nyakitin dia Lah kalau dia marah Gimana Fasbir alayha Bersabar atas itu Gaya gitu lah Jadi gak bisa Kita gak bisa merubah orang guys Jadi yang kita bisa lakukan Hanya untuk Hanya untuk Hanya untuk Mengajaknya aja Dan Kalau dia marah Jangan kita ngegas Karena Niat benar Cara salah Maka itu tidak bisa Ya Sholat gak Sholatnya Dia urusan dia dengan Allah Yang penting kita udah ingatkan Jangan menyakitinya Ya Nah jadi Tapi aku jarang Nyampaikan kaidah bahasa Arab Takut teman-teman bingung Biasanya aku langsung Pakai bahasa Indonesia aja Ya Ustazah Iya Mau tanya Kalau kita punya emas Sepuluh suku Apa wajib zakat Sepuluh suku ini berapa guys Oke Sholat kafarat Lebih baik teman-teman Kesolat taubat aja ya Sengaja aku Sholat sunat taubat Dua rakaat Sunat atasku Karena Allah Ya Oke Teman-teman yang baru mampir Boleh klik foto yang ada di atas Follow dan aktifkan Tombol loncengnya ya Amalan buat perempuan haid Di dalam bulan Ramadan Boleh zikir Boleh muhasabah diri Boleh sholawat Boleh baca kurang di handphone Boleh sedekah Boleh berdoa Semua sama ya Teman-teman ya Oke Cara bayar fidyah Memberi makan Satu orang fakir miskin Selama satu hari Untuk satu hari puasa Sebanyak 1,4 kilogram beras perharinya 1,4 kilogram beras perharinya Ya Apakah suami berdosa Apakah suami tidak puasa Istri berdosa Menyiapkan makanan Nah ini kak Ida Usulfik menjawabnya Al-wasilatul haram haram Yang mendatangkan Yang menjadi penghubung Untuk orang melakukan dosa Kita juga berdosa Orang itu tidak berpuasa Dia berdosa Kita antarkan makanan Siapkan makanan Berarti ini wasilah Al-wasilatul haram haram Yang menghantarkan orang kepada dosa Berdosa Jadi seorang istri Yang menyiapkan makanan Untuk suaminya Yang tidak berpuasa Padahal Islam Dosa Ya Kecuali Kalau suaminya sakit Nah gitu guys Jadi Usulfik itu Adalah pedang Untuk menjawab Sebuah pertanyaan Sebuah problem Zah Kalau sudah Sholat witir Berjemaah Apakah tidak boleh Sholat tahajud Atau sholat malam lainnya Boleh teman-teman Tidak ada dua witir Dalam satu malam Jadi habis terawih Teman-teman witir Tengah malam Mau tahajud Boleh Tapi jangan witir lagi Ya Tahajud Boleh Sholat Tawbat Boleh Ya teman-teman Oke Nasi makan lansia Untuk vidyah Boleh Ada bukunya Usulfik Oh jangan Tidak usah Teman-teman Belajar usulfik Teman-teman Cukup dengarkan Hasilnya saja Kalau usulfik itu Adalah rumus Rumus itu Kami gunakan Untuk menjawab Kalau teman-teman Langsung belajar Usulfiknya Jangan ya teman-teman Teman-teman Belajar fikinya Hasilnya saja Tapi usulfiknya Tidak usah Nanti khawatir Kenapa-napa Oke Siap ya Ini rajin banget Sampai mau belajar Usulfik Bolehkah Istri minta cerai Sama suaminya Yang tak bertanggung jawab Dan suka kekerasan Inti dari perceraian Itu gini teman-teman ya Gini Intinya gini teman-teman Kan saya sering bilang Bahwa Nikah itu adalah Ibadah Harusnya Kita berharap Dalam nikah kita Kita masuk syurga Iya kan Nah Kita masuk syurga Dengan kita menikah Kayak gitu Tapi kalau pada akhirnya Pernikahan itu Sudah tidak lagi Mendatangkan ibadah Maka boleh talak Dalam agama Islam Ya Nah nikah itu ibadah Tapi kalau dalam pernikahan itu Hari-hari itu Sudah tidak ada ibadah lagi guys Sudah tidak ada ibadah lagi guys Suami tidak nafkahin Istri tidak melayani Saling menghina Bagaimana Kok nikah membuat kita jauh dari Allah Iya kan Nah maka disitu Dibolehkan talak Atau gugat cerai Tidak ada masalah Iya kan Halo Mbak Imaz Jadi gitu ya Mbak Dea Jadi nikah itu untuk ibadah Jika pernikahan itu Tidak mampu lagi Mendatangkan ibadah Maka ada Yang namanya Ada yang namanya Talak Makanya Kalau ada orang-orang Teman-teman kita Yang berpisah Bercerai Jangan kita hakim Dia Wutulu Wicerailu Jangan seperti itu Jangan-jangan Dia bercerai Supaya dia meningkatkan Ibadahnya Kepada Allah Nah kayak gitu loh Aku bingung Kalau ada orang-orang yang pisah Terus masyarakat ngebully dia guys Wah pisah 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 Kita gak tau rumah tangga orang Kayak gimana Jangan-jangan Pernikahan dia itu Dia anggap Sudah tidak dapat Mendatangkan kepada ibadah Yang ada cuman dosa Terus dia berpisah Supaya apa Supaya Kesendirian dia Mendatangkan ibadah Lebih oke buat dia Andaikan masyarakat Indonesia Dan dunia ini Melakukan cara berpikir Syarihan seperti itu Aman dunia kita ini Kenyataannya enggak Banyak orang yang sudah Suami tidak menafkai Istri tidak mau melayani Ditahan-tahan Karena takut dibilang orang Ujung-ujungnya dosa 24 jam Aku didengar gak nih ya guys Teman-teman asyik ngetik aja Oke Mak poi-poi Thank you ya teman-teman ya Oke Uang pembayar zakat Boleh di ini Ah Arya Dusolini Memenawawi boleh Itu hasil Boleh Mbak Titin Mbak Norainis Mbak Evis Kalau Bumil gak puasa Harus bayar Vidya Berupa uang Berapa ustazah Kalau bayar Vidya Apa harus kodo juga Kalau udah Vidya Vidya aja jangan kodo Kodo itu kan gunanya Ganti puasa Kalau gak sanggup kodo Ya udah Vidya 1,4 kg beras 1,4 kg beras Setara dengan Setara dengan Uang berapa Harga 1,4 kg Mbak Ani Mbak Amalia Assalamualaikum Mbak Amanah Ya Mbak Owner Ya Ya Siap Mbak Berkah Ya Anak dalam kandungan Tak wajib zakat Kecuali dia udah keluar Keluarkan zakatnya Assalamualaikum Tentang sholat Witir Jika dikerjakan Tiga rokaat Ada tashahudnya Tiga rokaat Ada tashahudnya Oh gak ada Tahiyat awal gak ada Witir cuma ada Tahiyat akhir Witir tidak sama Dengan sholat wajib Ya Teman-teman ya Witir tidak sama Dengan sholat wajib Ya Teman-teman ya Oke Tidak sama dengan sholat wajib Ya Oke Oke Zah Belum nikah pun Dia omongin Dimana-mana Wah karena artis guys Yang merasa diomongin Lu Lu bener-bener diomongin Atau Yang diomongin Berarti artis Iya Oke Doa berzakat Aku serahkan zakat Atas nama diriku Fulan bin Fulan Lillahi ta'ala Aku terima zakatnya Bukan nikahnya Zakatnya Fulan bin Fulan Lillahi ta'ala Oke Ya Halo Kalau itir Tiga rakah Ustazah Sujud terakhir Doa bahasa Indonesia Boleh gak Sujud terakhir Doa bahasa Indonesia Tutup bibirnya Dalam hati ya Tutup bibirnya Dalam hati ya Oke Pegang Quran Apa harus uduk dulu Sunnah uduk Tidak wajib uduk Kalau uduk Dapat pahala sunnah Kalau gak uduk Gak apa-apa Ya Jika orang tua sakit Dan mertua sakit Kita disini sebagai anak Mana yang diutamakan Sama orang tua Atau mertua Ya Dua-duanya Jadi jangan apple to apple Ya guys ya Teman-teman Jangan apple to apple Ya dua-duanya Coba difasilitasi Diperbaiki dengan baik ya Teman-teman ya Oke Jadi gantian lah Ya Datang bulan 7 hari Vidyah berapa Kalau datang bulan Gak boleh bayar Vidyah guys Orang yang boleh Bayar vidyah Itu adalah orang yang sakit Tidak ada harapan sembuh Kemudian orang yang Orang yang Tua Gak mungkin puasa Ibu hamil dan menyusui Udah Itu aja Ya Jadi Untuk Haib itu harus ganti Dia tidak boleh Vidyah Ya Bolehkah Zurum parakaat Apa ada Bak dia zur Empat rakaat Bagusnya dua-dua aja ya Bak dia zuhur Kom liat zuhur Dua-dua aja ya Habis sholat Sukawiridan Terus tiba-tiba Kentut Lanjutkan aja Kentut Cuekin aja Lanjut aja Karena zikir Tidak wajib Uduk Zikir Tidak harus suci Dari hadas Hadas kecil Seperti kentut Tapi kalau mengambil Uduk Boleh Oke Hutang dulu Atau zakat dulu Ustazah Dua-duanya lah Zakat wajib guys Cimana Zakat wajib Hutang wajib Ya kan Sama dua-duanya lah Bolehkah Anak kecil Kecuali Kalau teman-teman Nanya zakat dulu Atau sedekah dulu Tentu zakat dulu ya Solat kafarak Gak usah difikirin Teman-teman Fokus aja Kesolat taubat Sengaja aku Solat sunat taubat Dua rakaat Sunnah atasku Karena Allah Ya Lebih baik Solat raweh di masjid Apa di rumah Bagi perempuan Dua-duanya Bagus Ada dalil yang Mengatakan Bahwa Masjidnya Perempuan Itu dalam rumahnya Tapi ada dalil Juga yang Mengatakan Jika suami kalian Melarang kalian Ke masjid Jika Istri kalian Meminta ke masjid Ijinkanlah dia Itu adalah dalil Bahwa Boleh Melakukan Yang namanya Solat Taraweh Di rumah Ataupun Di masjid Saya Tapi kalau di masjid Banyak manfaatnya Kalau salah bacaan kita Imam yang mengingatkannya Iya kan Kalau di rumah Salah bacaan imam Tak ada Salah bacaan kita Tidak ada imam Yang mengingatkan Dan paling parahnya adalah Kalau kita lupa Nah Iya kan Solat Ketika Ait Boleh gak Kelapangan Silahkan Tidak ada masalah Asal jangan Solat Kalau batas waktu Solat Isha sampai Jem berapa Sampai azan Subuh Ya Teman-teman Oke Halo Mbak Eli Teman-teman Saya selalu Di sana Untuk orang tua Yang sudah tidak Mungkin puasa Bolehkah Fidyah dibayar Sekaligus Di awal puasa Silahkan Gak ada masalah Kalau mau ziarah Kubur Kubur Tapi lagi haid Gak ada masalah Ya Masih ada ulama Yang membolehkannya Haid ditunda Karena ingin full Sebulan puasa Tak boleh Hanya boleh Hanya boleh Ditunda Saat Teman-teman Haji Dan